Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you have a great day, stay healthy Kembali lagi dengan Bunda Layla dalam Islamic Education Class Okay, before we start our lesson today, let's pray with saying Basmalat together Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak Bunda yang soleh dan soleh Today, we are going to learn about gemar, beraman soleh, dan berbaik sakta kepada sesama Okay, let's check this video out Sebelum itu, tolong perhatikan bacaan dari Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3 berikut ini Bismillahirrohmanirrohim Nah, anak-anak ada beberapa kandungan dari Al-Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3 Yang pertama, apa yang dialami manusia dalam suatu masa menunjukkan alam ini ada pencipta dan pengaturnya Siapa? Benar, Allah SWT Yang kedua, manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin Lalu yang ketiga, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran Lalu yang kedua, coba perhatikan bacaan dari Al-Quran Surat Al-Mahl, ayat 97 berikut ini Bismillahirrohmanirrohim Man amila salihan min dhakarin au unfa wa huwa mu'minun falanujibannahu hayawatan tayyibah Kandungan dari Al-Quran Surat Al-Nahl, ayat 97 juga ada tiga Yang pertama, Allah berjanji orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kebahagiaan Yang kedua, orang yang beriman yakin bahwa rezeki adalah ketentuan dan datangnya dari Allah SWT Lalu yang ketiga, orang yang beriman yakin bahwa balasan di akhirat adalah balasan yang paling besar Berikut adalah bacaan dari Al-Quran Surat Al-Quran, ayat 12 Tolong diperhatikan baik-baik ya Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladina amanujitanibu kathiram minaddonni inna ba'daddonni ithmu Kandungan dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 adalah Yang pertama, larangan untuk bergurusangka kepada sesama Lalu yang kedua, larangan untuk mencari-cari kesaraan orang lain Yang ketiga, larangan menggunjing satu sama lain Lalu, menggunjing diibaratkan makan daging saudaranya yang sudah mati Nah, pengertian dari perilaku beramal solih sendiri adalah Suatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan memperoleh manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain Nah, macam-macam perilaku beramal solih ada dua Yang pertama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Dan yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat Contoh perilaku amal solih ada beberapa Nah, tolong diperhatikan ya Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Yang kedua, patuh kepada guru dan orang tua Yang ketiga, membantu orang lain yang kesusahan Yang keempat, menengok teman atau tetangga ketika sakit dan lain sebagainya Selanjutnya, memberikan santunan kepada pakir miskin Lalu, menyumbang dana bagi pembangunan masjid sekalipun itu hanya sedikit Lalu yang terakhir, ikut serta kerja bakti di lingkungan sekitar Berbaik sangka Nah, berbaik sangka itu juga disebut dengan husnudon Nama lainnya, berbaik sangka adalah husnudon Pengertiannya adalah Sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, bersikap, bertutur kata yang baik dan bermanfaat Nah, macam-macam perilaku berbaik sangka ada tiga Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah dengan cara beribadah, bersyukur, bersabar, serta ikhlas Lalu yang kedua, kepada diri sendiri dengan cara meyakini kemampuan diri sendiri Lalu yang ketiga, berbaik sangka kepada sesama manusia dengan cara berpikir dan berprasangka baik kepada sesama Oke, anak-anak itulah tadi penjelasan dari Bunda Layla tentang beramal solid dan berbaik sangka Semoga anak-anak dapat memahami matahari kali ini dengan baik dan benar Karena Bunda percaya bahwa semua anak di Teladan itu hebat Before we close our activity today, let's pray with saying Hamdallah together Alhamdulillahirrobbilalamin Sekian dari Bunda, see you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!